Intro Halo Sobat Melo Alam, balik lagi bareng gue Helvan di Bicara Melodi Kali ini kita masih di Samsara Bogor, yaitu kafenya Melodi Alam Dan kita kedatangan seorang penyanyi dari sama daerah sama saya Itu dari Medan, dia punya lagu Somebody Pleasure yang bersih lewaran di tiktok lo semua Langsung aja kita sambut, Ajis Hedra Hai Sobat Melo Alam Aku Ajis Hedra Gimana Jis, rasanya akhirnya bertarung di industri nasional Jis Lumayan, lumayan apa ya, lumayan peak ya Lumayan, agak ada shocknya dikit ada Terus ada banyak pengalaman baru yang didapet Dan ketemu orang-orang baru jadi dapet pelajaran baru Terus juga dapet ilmu baru, seru sih Ya, ya, ya sedikitnya aku tahu lah Maksudnya Skena, musik di Medan Ya sedikitnya tahu lah nih kan Ya Yang membedakan apa Jis di Medan dan akhirnya di Jakarta gitu Secara scene ya, secara scene Secara scene atau Skena Skena Mungkin yang membedakan itu kalau misalnya di Jakarta lebih banyak tempat bernaung ya Atau kayak base camnya lebih banyak Dan kalau di Medan itu berbagai macam iya sama kayak di Jakarta Cuman tempat bernaung itu masih ada yang udah ada tempat bernaung ada yang belum ada gitu Jadi kayak ya kurang lebih sama sih Tapi kalau misalnya kerennya sama-sama keren Iya bedanya satu di daerah satu yang cakupannya lebih luas lah Kan akhirnya ke Jakarta dan masuk ke Sony kan akhirnya Jadi ceritanya waktu itu gimana tuh bisa diajakin Sony buat join lah as a talent gitu Awalnya itu di DM sama kakek Mas keke Jadi DM sama mas keke Terus dia ngajakin ngobrol nanya kayak kamu tuh sekarang udah punya Udah terikat label belum sih gitu-gitu Terus dari situlah kita ngobrol panjang Dia nawarin mau masuk label terus kayak Boleh juga nih Padahal sebelumnya bang Sebelumnya itu aku tuh aku manggilnya abang juga ya Ya gimana gimana Sebelumnya bang Sebelumnya aku tuh udah Ada rencana untuk nge-release Sam Baris Pleasure as an independent gitu Oke Sebenernya Tapi itu aku hold dulu karena Seminggu pas aku lagi Jadi gini nih Hamin seminggunya aku lagi prepare Vendor apa aja yang mau aku Pakai untuk kayak MV Atau kayak Recording dimana Segala macam artwork semuanya Terus ternyata seminggu kemudian pas udah ngelist Tinggal ngelock ngabarin mereka Terus kakek dateng nge-DM Itu kayak pas banget sih Belum ngelock Oh jadi momennya tuh Kau tuh mau apa rilis Apa Independent nih Ketika momennya muncul tuh Jadi memang apa ya Pas banget lah momennya Pas Saya dibilang ya Oke oke Pada waktu itu Gak mikir kayak Coba independen aja lah Maksudnya ada keluar idealisnya lah Pada waktu itu gak kepikiran kayak gitu Yes Pada waktu itu lebih ke nyoba Consider dulu sih Kayak coba ngobrol sama orang labelnya Kayak apa yang mereka tawarkan Dan kayak Apakah make sense Atau kayak yang Apakah sufficient Iya masih masuk atau enggak Terus juga sambil Soal istikoro Sambil meyakinkan diri sendiri Terus izin sama Umi Abah Kayak Oke akhirnya Decide untuk label Berarti Dari pertimbangan-pertimbangan itu Ya juga dari orang tua Dan Dari segi Kontrak Oke nih Kenapa enggak gitu Iya betul Kita nih sevisi ya ternyata Oke oke Dan Aku kemarin ngecek Dua hari lalu kayaknya Sambil Fleischer ini hampir 200 Hampir 270 ya kali ya Sekarang ya Gila itu Udah sepopulasi Indonesia Terima kasih banget Dengerin lagu kau Apa Jis Gimana rasanya Lagu Didengerin 270 juta kali Rasanya Apa ya Kayak Itu beneran orang yang dengerin gak Apa buat ya Apa buat ya Ini kayak Kadang itu Masih gak percaya aja gitu bang Karena Mau dibilang terlalu cepet juga Ya cukup cepet sih Tapi kayak Sebenernya di belakangan itu Udah Panjang perjuangan berdarah-darahnya Yang kayak Ya I don't show them Tapi kayak I feel The journey Yang kayak Lumayan Berjuang Ya walaupun Ibaratnya gini Bukan walaupun sih Tapi kayak Ya hasilnya War state banget sih Tapi tetep gak nyangka gitu Kayak Itu emang beneran orang Gak yang kayak tadi Beneran orang atau bot gitu Sampai-sampai Waktu awal-awal Samba Displacer itu masuk ke Misalnya masuk ke Viral 50 itu awalnya kan Itu tuh kan diinfo-in sama tim Sony Samba Displacer sekarang masuk Viral 50 nomor 47 misalnya Aku gak percaya bang Aku ngecekkan diri ke Spotify Yang kayak Ini betul atau bohong Sebenernya logik Kayak gak mungkin dibohongin gitu Cuma kayak Karena unbelievable tadi Karena kayak Ah masa sih gitu Kata bener ya gitu Mungkin kaunya juga Ini kali ya Ngerasa Nating tulus juga Iya Jadi kayak yaudah lah Mau dengerin Enggak yaudah Gak syukur gitu Kalau dianggirin syukur gitu Karena aku percaya Semua lagu-lagu yang Kurilis Ataupun musisi lain Ngerilis lagu Itu pasti bakal ketemu Sama pendengarnya yang tepat Iya Atau yang membutuhkan lagunya Atau yang memang Playlistnya Jenrenya seperti itu Gitu Gitu-gitu sih Kalau aku denger Sama di Pleasure ini Yang ngerasa kayak Kau tuh lagi Apa ya Lagi di titik terendah Hidup lah Gue ngerasanya gitu Pas dengerin lagu ini Pada waktu itu Saat menulis lagu itu Yang lagi kau rasain apa jis? Yang lagi Yang lagi kurasain itu Ya Yang di Samba is Pleasure Yang di liriknya itu semua Jadi kayak Salah satu liriknya itu kan I've never been enjoy my serenity Even if I've got a lot of company Jadi kayak kadang rasa sendiri Terus ini lagi rame nih Ngobrol-ngobrol Terus kayak lagi ngerasa sendiri Itu kadang Kayak Lebih ke fake it till you make it Gitu Itu sih Apa kau berusaha buat Terlihat Terlihat kuat Di tongkrol Sakan-akan Aku bye-bye aja kok Pasti Pengen nyunjukin itu kan Pasti Itu kan Gengsi Maksudnya kita kan punya pride yang kayak Kalau sedih yaudah Sendiri-sendiri aja Sampai udah gak terbendung lagi Udah gak kuat Baru pasti mau gak mau Kita cerita ke temen kita kan Temen terdekat kita Aku udah gak kuat Selama ini sebenernya aku gini-gini Gini Iya kan Kalau aku sih gitu Kalau abang gimana? Ya balik ya gue Ya aku Gak tau ya mungkin Kalau di small circle gitu Kayak cerita gitu Cuma kalau Kalau di tongkrongan yang rame gitu Kayak Iya sama Gak mungkin Masih lah Masih ada ceritanya Tapi yang gak semuanya Terbuka Ada filternya Gak ada filternya Tetep Nah kalau Dari segi direction musik Sama The Pleasure ini Arahnya lebih kemana jis Ini kan memang Aku tau ini R&B kan Cuma lebih kemana nih arahnya Pada waktu itu Pop R&B Pop R&B Pop R&B Jadi kayak yang Karena kan aku juga Sebenernya belajar Genre R&B itu Dari sejak Baru tahun berapa ya Waktu lagu double take nya Druf rilis Itu aku baru pertama kali Nge cover Lagu Pop R&B Gitu Dan disitu aja Ngerasa kayak Sorry Itu Waktu masuk ke lagu itu Kayak Masih kayak belajar gitu loh bang Kayak masih agak meraba dikit Gitu Terus Ya udah kita pop R&B aja Jangan R&B poll dulu Gitu Walaupun sebenarnya Suka dengerinnya juga Ya R&B mentok juga suka Gitu R&B yang kiri banget Tuga suka Aku gak terlalu tau sih Maksudnya Perbedaan R&B kiri Atau karena Kiri tuh Lebih ke siapa nih Biar kebayang Kiri tuh misalnya Ini persepsiku ya mungkin Misalnya Kiri itu Kayak Tinashe Siapa? Tinashe Oke Tinashe tuh R&B kan? Ya Terus misalnya Snow 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 Allegra Oh gak tau Siapa ya misalnya Nama referensin ya aku Siapa ya? Ya banyak lah Nanti kita share lagi Pokoknya ini 2 ribuan gak sih? Enggak ya? Enggak sekarang Enggak sekarang-sekarang malah ya? Iya Ya gitu lah Oke Berarti Aku harus Mendalami R&B R&B kidal tadi ya R&B Ya oke Ya mungkin ya guys Correct me if I'm wrong Soalnya Sorry Aku tuh lebih dengerinnya Soal R&B kali ya Soal R&B Daniel Caesar tuh Soal R&B lah masuk ya Komnis gitu-gitu ya Ya lebih-lebih kesitu sih Dengerinnya Sama sih Bang Aku tuh dengerin Lebih kesana-sana juga Mana aja dengerin sih Yang relate atau yang nyaman Ya Tapi Ada satu lagu di album Low Low lagi Gapapa-apa Gapapa-apa Ini kita agak KAU Low Oh kita bebas pake apa aja Nyampur aja kita Bebas ya Boleh Bebas Jadi kan It's a goodbye ya Apa sih judulnya It's a goodbye It's a goodbye itu Nah justru di lagu itu Aku ngerasa tuh lebih Lebih apa ya R&Bnya lebih kental Oh dengerin Bang Dengerin aku dengerin Thank you Bang Terus aku dengerin Tapi belum full album sih Cuma beberapa aku dengerin Yang nanti dengerin ya Full album ya Oke Aku mau nge-si It's a goodbye itu Itu Ya nuansanya R&Bnya kental kali lah Bisa dibilang Itu pada waktu Ngerjain itu Memang sengaja Direksinya kayak gitu Atau memang Mau ngeliatin Sisi lain Di album ini Sisi lain sih Lebih tepatnya Sisi lain dari Aziz yang kayak Itu kan sebenarnya R&B Tapi tetep ada popnya kan Still pop R&B Jadi kayak Tapi Temponya beda Temponya beda Sambadis Dan nomor Uendai Karena kan nomor Uendai Single kedua It's a goodbye Yang ketiga Itu beda Karena menunjukin Another side Of Aziz Side yang Anger Angernya disitu Anger 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 gengsi Karena sebenarnya Sedih Tapi gengsi Untuk sedih Jadi jatuhnya kemarah Oh gitu Ternyata Si It's a goodbye itu Sebenarnya Secara lirikal Lebih marah-marah Lagi paso marah-marah Bukan marah-marah Marah Tapi lebih yang Yang kayak kesel Yang kesel Yang kayak Apa ya Kan liriknya kan Tell me about all those lies Say and look me in the eyes Jadi kayak Udah kasih tau aja lo boongin apa aja Kasih tau ke gue lo boongin gue apa aja Liat mata gue Karena Yaudah Kalau misalnya kita masih bisa nyari jalan keluarnya Kita bakal nyari jalan keluarnya bareng-bareng Kalau emang kita gak bisa lagi bareng-bareng Yaudah Jangan boongin gitu Kalau mau bareng-bareng bilang mau Kalau enggak bilang enggak True point To the point Lebih kesel lagi gitu sih Kesel gemes ya Karena diboongin terus Lebih kegemes lah Kecewa gitu Oke ternyata Arahnya kesitu ya Aku pernah diboongin gak? Aku Dibalikin terus Ketemu temen sejawat Pasti pernah lah Kayaknya semua orang Pasti ada pernah di fase itu lah ya Mungkin Kadarnya berbeda-beda kali ya Betul Mungkin ada Boong untuk kebaikan Itu pasti ada lah White lies Kalau itu White lies itu Aku pasti Ya mentoleransi itu lah Iya sih Cuma kalau udah Berdampak kehidupan Kayaknya fuck juga sih Iya Betul sih Kebohongan apa Jis yang paling Kebohongan apa Yang paling Yang paling Fuck lah nih orang gitu Pernah gak ngerasain itu? Iya Kebohongannya itu karena Kalau misalnya lagu bisa goodbye ya Kita kan bahas lagu nih Iya Di lagu bisa goodbye itu kan diversenya Aku udah bilang kayak yang My friends told me That your friends told you We can be together Yang kayak Temen-temen gue bilang ke gue Kalau misalnya Temen-temen lo itu nyuntik lo Yang kayak Lo gak usah bareng si Aziz Gitu Gitu loh Jadi temen-temen itu Nge-influence dia Gitu loh Yang kayak Lo jangan bareng si Aziz Gitu-gitu lah Yang kayak That sucks kan Yang kayak Kok Hubungan kita diatur sama pertemanan Temen kamu ya Gitu Tapi dia nurut Gitu loh Dan dia bohong Terus-menerus Yang kayak Yang kayak temennya itu Allowed her to Yang kayak Mini cheating gitu Yang kayak micro cheating Yang kayak sekedar Ya udah kita cuci mata kesini aja Kita kesitu aja segala macem Tapi lama-kelamaan Yang awalnya itu cuma untuk fun Lama-kelamaan It ends pretty bad Gitu loh Karena kan kebohongan Kalau misalnya ditumpuk-tumpuk Jadi kayak Itu bakal meledak I know Itu sakit Kayak bom waktu jadinya Terus pada saat mengalami itu Yang kau lakukan apa Ke dianya ya Yang kulakuin Ya udah putus aja It's a good bye Ya udah putus aja Walaupun sebenernya masih ada Deep down ya Deep down Ya masih sayang Karena Menurutku Kalau misalnya Masalah itu masih Yang kayak Masih emosional Antara kita berdua Itu tuh Kita bisa nyelesain Oke Menurutku ya Tapi kalau misalnya Masalah itu Udah ada orang ketiga Nah itu baru Yang kayak Kemungkinan putusnya Lebih gede gitu Tapi karena ini dia Sama temen-temennya gitu Yang kayak Nginfluence dia Menurutku kayaknya Ini bakal berlangsung Lama Karena itu udah cukup Berlangsung lama kan Kejadiannya sebenernya Cuman aku aja yang baru tau Dari temen-temenku Dapet bocoran lah Ya udah Tinggalin aja Daripada bertahan Terus sakit Tapi sebenernya Deep down tuh Masih ada rasa gitu loh bang Masih kayak Masih sayang Masih kayak Kok bisa gini sih Tapi In the surface Di permukaan yang kayak Ya udah Kalau misalnya Emang gak mau bareng lagi Ya udah gitu Tapi kamu percaya Jis Sebenernya Kata move on tuh gak ada Wow Kenapa tuh Maksudnya gini Di lubuk hati terdalam Tersakiti Sakitinya kita Pasti akan Teringat momen-momen Misalnya Kalau udah lagi dimana Core memory Itu bisa dibilang Ya sebenernya Kok gak bisa move on dari itu Core memory Iya Mungkin bukan Bukan gak bisa move on ya Apa Mungkin Mungkin masih ada Kenangan baik yang tersimpan Tapi Itu ada pocketnya gitu loh Jadi kayak Ya udah Kita gak bakal Ngebenci 100% orang tersebut Jadi itu ada pocketnya Mungkin kita yang kayak Hati kita Yang utama pocket utamanya ini Lagi Kosong Atau lagi ngejar seseorang baru Misalnya Soalnya kalau misalnya Gak bisa move on Lumayan agak Sakit sih ya Lumayan agak sedih buat kitanya Yang gak bisa move on Oke 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 Kita tutup dulu Jis Kita bahas whole album Oke Kayak Menurutku ya Menurutku album Kau ini Ada banyak aspek Di dalam album itu Jadi kayak Persahabatan ada Kayak Kangen-kangenan sama Apa Sama Seseorang Kayak temen ada Patah hatinya ada Gitu Sebenernya pelajaran apa Setelah album ini Rilis Apa yang Pelajaran yang paling Banyak kau dapet Jis Di album ini Pelajaran yang paling banyak Didapet itu Jangan jadi Bebop Luiser Jangan jadi Sampai Dispressure Oke Jangan Apa ya Jangan takut untuk bilang Enggak Dan Put yourself first Maksudnya bukan jadi egois Tapi yang kayak Pikirin diri sendiri itu Ya sebatas wajarnya Tetap kan ada pocketnya Ada limitnya untuk egois Jadi jangan sampai egois juga After put ourselves first Kita harus mikirin orang sekitar Kita juga Intinya bersosialisasi Sewajarnya manusia Don't normalize pain Jadi kalau misalnya Emang rasanya masih sakit Jangan bilang I'm fine Tapi kayak yang Yaudah Habisin dulu rasa sakitnya Go for it Yang kayak Nangis Nangis aja Jangan Kalau misalnya butuh waktu sendiri Sendiri Jangan deny Karena kalau di deny Itu makin numpuk Makin sakit Makin sakit Itulah di best lesson Makanya Nama abunya itu kan Enggak Yang di track best lesson Oh yang terakhir Track terakhir Oke Itu ada track best lesson Yang gagal move on Itu di track Di track terakhir tuh kan Enggak track terakhir Berapa ya Track Lupa sih Menuju ini ya Menuju terakhir ya Enggak ya Iya kan Kayaknya itu Ya track segitulah Kalian bisa cek Best lesson di track berapa Pokoknya Best lesson itu Buat yang Gagal move on Iya Oke oke Tapi ada lagu kau yang Bercerita Ada satu Temanku yang bilang Ada lagu kau yang Bercerita tentang Kau lagi kangen Sama Apa ya Tongkrongan di Medan lah Kangen itu Apa sih judulnya Itu judulnya Remember You Remember You Dan si temen saya ini Juga menulis di album Kau ya Iya Dia menulis lagu apa sih Itu bareng Kak Dea Sama Bang Rian itu Nulis lagu Ntar Devastated Yang pertama itu Devastated Yang kedua itu Bass lesson tadi Gitu Oke oke Ternyata dia Temen saya ini Bisa nulis lagu Ternyata Iya ternyata Ternyata Selama kampus itu gak pernah Kayaknya dia gak musik lah Maksudnya Surprising Surprising Kok ada nama dia ya gitu Setelah aku ngeliat press release nya kan gitu Gitu Ternyata talent yang terpendam Tapi dia Nulis lirik Atau notasi Apa kau spesialisnya notasi Prosesnya gimana biasa Kalau misalnya yang untuk Devastated sama bass lesson Itu Aku notasi Cuman mereka yang kayak Coba Kita cari alternatif lain gitu Misalnya Terus nanti Aku coba cari yang lain Oke Gini aja kita Paling kita lebih ke lirik sih Discuss lirik Oke Karena Yang aku tau Kak De itu kan Very Puitis ya Oke Jadi kayak Oke Kita coba bareng-bareng Awalnya itu Awalnya kita yang kayak Lagi nongkrong Terus kayak Aku bilang Tulis lagu bareng yuk Coba tulis lagu bareng yuk Terus Bang Rian bilang yang kayak Boleh ayo Ayo deh Gitu Ayo kita coba Di Medan nih berarti Di Medan Terus Yaudah Akhirnya yang pertama Nulis Devastated Terus yang kedua Bass lesson Oke oke Selain itu Yang terlibat Ini salah satu Apa ya Producer Ya Kawakan lah Bahasanya Kawakan Gak tua banget gue Kawakan Maksudnya Kuproducer yang Di beberapa musisi Pasti Kebanyakan nama dia Ada nih Oh iya Satu aja Petra Bang Petra Kaleb kan Gitu-gitu kan Kaleb Pada waktu itu Apa Jis yang Didapet lah Dari hasil Brandstorming bareng mereka Untuk album ini Pelajaran baru kali ya Dapet Apa Jis Dapet Ilmu baru Dan Explore ke Apa ya POV Tulis lagu POV yang berbeda Dapet POV yang berbeda Dapet Cara kerja baru Seru sih Dapet ilmu baru Karena Setelah yang aku pelajarin Dari awal banget Sama Badis Pleasure Yang kayak Itu kan sama Bang Rian juga Sama Bang Rian Eza Itu beda Maksudnya Cara nulisnya beda Terus Ke No More You and I Juga beda Ke Issa Goodbye beda Issa Goodbye kan bareng Kaleb tuh Bareng Kaleb sama Passion 5 Ke AB dan Ke Edo Itu juga beda Terus Bang Petra juga beda Cara pikirnya Terus juga Ada bareng sama Kak Amga juga Beda juga dia Seru sih Jadi kayak lebih ke Kita collect ilmu-ilmunya Ya 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 Kita coba terapin sendiri Oke oke Ya pengen bareng lagi sih Apa apa Pengen coba nulis bareng lagi sih Oh sama Petra dan Kaleb Sama semuanya di album Tapi Ya pasti kan Ya pasti banyak belajar lah Dari mereka ya Dari segi direction Segala macem lah Dari etos kerja Dan banyak lain lah Pasti ya Pada waktu itu Saat workshop Yang paling Berkesan apa Kerjasama bareng mereka Yang sampai sekarang Kau masih ingat-ingat Jis Yang paling berkesan itu Kepala saya panas Kenapa Kenapa Karena kan bang Kalau misalnya Aku sebelumnya Sebelum workshop Sebelum pertama kali workshop itu Aku kan sebelumnya nulis lagu itu Enggak yang kayak Harus jadi satu hari gitu Yaudah Pelan-pelan aja gitu Sedapetnya aja Enggak yang kayak Difokusin satu hari gitu Terus semenjak mulai Workshop bareng Musisi-musisi keren Yang kayak Maksudnya Mencoba pola mereka Itu tuh Mereka tuh ternyata Punya caranya sendiri kan Jadi agak shock disitu sih Kayak Oh pusing juga ya Gitu Selain itu Selain pusing mungkin Mungkin Lebih ke apa ya Pusingnya tuh sebenernya Bukan pusing yang gimana-gimana Ternyata pusing untuk Frontalnya harus sekarang nih Frontal untuk Sini tadi lagunya harus sekarang Oke Oke Kita gunain waktu kita sebagus mungkin Untuk dulu tumpahin semuanya Sekarang juga gitu Itu yang bikin kayak Agak pusing karena kayak Kan kadang-kadang kita dina ya Sama momen kita sendiri Kayak sama memories kita kayak Enggak aku gak sepeople pleaser itu misalnya Tapi Kita harus tuangin semuanya Jadi ya Ya udah Itu sih Mereka merekam ini ya Ingin merekam emosi Kalau gitu ya Biar lebih dapet lagi ya Iya Itu ya Salah satu Apa ya Salah satu ide yang sangat menarik sih Dan mind blowing sih itu Iya Ya basically semua Kita nulis lagu harus jujur kan Maksudnya Bukan harus sih Tapi kayak The main thing is Anes Ya for most of people ya Ada juga beberapa orang yang mikir Lebih penting melodi Bebas beda-beda orang kan Preferensnya Itu Kalau Ada gak cerita-cerita dari Beberapa Apa ya Beberapa Fans lu lah Atau pendengar Atau apalah Sebutannya itu Yang paling berkesan apa Jis Terhadap lagu Sama The Pleasure Mungkin yang paling banyak Didengar ya kali ya Yang paling berkesan itu Ada yang bilang gini Kayak yang Dia ngedm ya Bang Aziz Terima kasih ya Udah rilis lagu Sama The Pleasure Karena Aku dengerin Maksudnya karena Sama The Pleasure Aku jadi Aku gak jadi Tid Maksudnya kayak gak jadi Do something bad to Himself atau herself Wow gitu Itu kayak Ya I'm happy Tapi I'm sorry for you Udah ngalamin itu I feel sorry for you Ya gitu lah Dan itu gak pernah aku Share kemanapun Emang I keep their privacy Karena I think it's something serious Terus gitu loh Terus gitu Ya Aku paham nih Tujuannya kemana tadi kan Si Do ini kan Ya pasti Sebagai musisi Kalau di Maksudnya lagu kita Jadi penyelamat tuh kan Sesuatu value yang Yang gak bisa kita Ini kan Gak bisa kita Sampai sini lagu aku rupanya Ya Gitu kan Keren sih Yang keren itu yang survive sih Ya bener Tapi lagu aku menyelamatkan Keren juga Ya harus mengaku itu Ya gitu lah Alhamdulillah Ada satu Ini aku gak tau ya Antara Ipad sama apa ya Ini aku dapet dari Dea Oh Oh udah dikulik guys Saya ini mau ngulik juga Jadi Kan si Lagu kau ini Udah sampe New York lah Billboard segala macem kan Jadi Dia pernah cerita Kalau Kau tuh Kayak di mobil Suka kayak Kayak Halo New York Halo Tapi tuh Manifestasi loh Jis Belum berukau malu kan Gak apa sih Iya manifestasi Jadi kayak Kalau bisa nyanyi di mobil Bisa nyanyi kan Nyanyi bareng di mobil Di jalan gitu Terus abis nyanyi Abis lagunya kayak Thank you New York Terus kayak Thank you London Gitu-gitu Ya gitu lah Itu manifestasi Pengen disana Aku kebayang lagi Kadea Tapi Tapi Kalau ya Kalau aku sih Ngeliatnya kayak Ini tuh Satu hal yang Ini loh Keliatan lucu Tapi Terjadi gitu Amin It happens kan Amin Di kehidupan kau kan Amin Dengan Ya Kita Ya kayak kita Datang dari daerah gitu Tiba-tiba Sampai New York tuh kan Sesuatu yang kayak Lihat fotonya dulu kan Fotonya dulu kan Fotonya dulu nanti Kitanya nanti Mulai keluar Jidang meninggalkan jejak dulu Jis Ya amin Betul Amin Kesana Oke oke Jis Ini Salah satu pertanyaan yang sering aku tanya Ada musisi yang dateng gitu Oke apa tuh bang Aku tuh punya album Yang Apa ya mungkin Save my life lah Atau Ini bisa jadi album yang Menemani hidupku Kalau musik lagi Udah gak ada gitu Kau pernah gak mikir dia tuh Jis Ada satu album yang Ini deh album Yang Yang bakal aku dengerin terus-terusan gitu Akan aku dengerin terus-terusan Ada Apa album Lesson learn Album sih gak apa-apa Album sendiri kan Gak Honestly Ya itu juga Karena Lagu-lagu itu menggambarkan cerita Personalku yang kayak Yang what I've been through Dan What my friends been through Karena itu beberapa cerita lagu Di album tersebut Ada yang cerita temanku Gitu Jadi Ya kesannya banyak banget Memori-nya banyak banget Tapi kalau misalnya Album musisi yang Paling ku suka Yang kalau misalnya cuma bisa satu album ya Ya I'm gonna say Wow susah Indonesia Oke Kehlani sih Yang While We Wait 2 Kenapa Album itu Karena Lagi sering dengerin Dan Lumayan relate Oke Siap Dan vibing juga Terus Ya I love Kehlani Oke Nah That's simple Terakhir nih Jis Oke apa tuh Sebelum kita tutup Kenapa kalau ditongkrongan dipengkelnya Adul Oke Oke Karena Lagi nongkrong Lagi ngopi bareng Gak apa-apa Jadi 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 indul ya Kok se-akrab gitu Jadi Jis Kalau harus memilih Terakhir ya Kalau harus memilih Terakhir juga gak apa-apa bang Terakhir juga gak apa-apa ya Gak cekson ya kita nih Ya sih Terakhir di album Kau itu Satu lagu yang Paling berkesan Dari segi Ya mungkin Momennya Atau ceritanya Apa Di album itu Yang paling berkesan itu Ada beberapa lagu Mungkin Aku bakal bilang yang lagi relate aja ya Oke Ya boleh Yang lagi relate Relate itu Itu tuh Judulnya I don't know anymore I don't know I don't know anymore Jadi itu tuh Somebody's Pleasure part 2 Oke Ya Karena Karena kemarin itu Banyak banget dari kalian yang minta Mau dong bang Somebody's Pleasure part 2 Ya udah aku kasih Bahkan aku kasih part 3 juga Di album ini Judulnya Pure Love Pure Love Jadi kayak ada Somebody's Pleasure Somebody's Pleasure part 2 Part 3 Itu udah milik kalian semuanya Jadi trilogi dong Iya I see Jadi kayak Somebody's Pleasure sebagai prequel I don't know anymore sebagai interquel Dan Pure Love sebagai sequel Oke Gitu Oke oke Yes Seneng sih rasanya bisa ngobrol sama kau Makasih bang Seneng juga aku bisa diundang disini Ternyata 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 Dan nanti Kau bakal ini ya Ada di Melody Samsara ya Live session ya Mungkin Kok mungkin Apa gak jadi main nih kita Bercanda Bercanda Oh iya Bawa berapa lagu 5 ya Tungguin aja nanti Tungguin aja ya Stay tune aja Di Melody Samsara Nanti Ajis ada disana Bakal Membawakan beberapa Lagu di albumnya Sekali lagi Jis Terima kasih banyak Terima kasih banyak Sudah mampir ke Samsara Dan Melody Alam Thank you Melody Alam Thank you Samsara Thank you Nanti Buat sobat Melody Alam Jangan lupa Buat nonton Ajis Hydra Di Melody Samsara Dan kita Bakal ada update-update Di Instagramnya Melody Alam Untuk episode-episode selanjutnya Jangan lupa Untuk nonton terus Channel Youtube Melody Alam Kita ketemu di episode selanjutnya Bye Bye Bye